Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat scene dan juga bagaimana memasukkan beberapa game objek di dalam scene dan juga bagaimana cara membuat prefab dan terakhir adalah bagaimana cara menyimpan scene yang sudah kita buat oke, kalau begitu langsung saja untuk sesi kali ini saya akan menggunakan template universal render pipeline nama projectnya mungkin karena ini adalah pengenalan scene dan game objek maka saya beri nama scene and game objek oke, kalau begitu langsung saja saya pilih create pada dasarnya adalah saya hanya mengenalkan untuk penggunaan template universal render pipeline sebetulnya bisa saja pakai template 3D, 2D, dan lain-lainnya ya, bebas tapi kali, pada video kali ini saya akan menggunakan template universal render pipeline yang dimana template ini biasa digunakan untuk beberapa versi unity ya supaya beberapa aset yang ada pada scene-nya juga bisa dibuka di versi unity apapun ya, tapi tidak luput, kemungkinan juga di template-template lain juga bisa sih pada dasarnya oke, ini masih menunggu proses ya, sudah selesai ya ini akan adalah tampilan utamanya ketika kita menggunakan template universal pipeline ya oke, kurang lebih seperti ini tampilannya ya, masih proses importing beberapa komponen ya, ini sudah selesai nah, ini juga di inspektornya sudah ada keterangan nih ya jadi, universal render pipeline itu adalah sebuah template di mana kita bisa lihat di project setting-nya itu nanti ada konfigurasi di bagian grafik ya, oke, saya tunjukkan dulu ini masih prosesnya multiple tags masih ada dua tags lagi yang belum selesai kita tunggu saja dulu sampai prosesnya selesai ini ada proses loading ya jadi, kalau ada proses ini jangan di operasikan dulu kita tunggu saja sampai tagsnya selesai nah, ini sudah selesai ya oke, saya coba klik edit project setting di bagian grafik nah, untuk template universal render pipeline kalau kita lihat di project setting bagian grafik ini terisi ya artinya, tidak kosong kalau di template-template yang lain mungkin di template 3D ini kosong nah, kalau ini tidak sudah terisi kalau ini di klik dua kali posisinya ada di sini di bagian asset setting ada file asset yang namanya universal render pipeline ya high quality ya, jadi asset setting ya nah, ini ada ketika kita buat template dengan universal render pipeline ya, kalau template yang lain seperti 2D, 3D tidak ada di folder settingnya ini tidak ada ya kemudian ada folder script ya beberapa apa, script yang sudah disediakan ketika kita menggunakan template material skybox juga ada ya lumayan lengkap ya oke, nanti bisa kalian gunakan sendiri untuk kreasi oke, kalau begitu ini saya tunjukkan dulu ini adalah template-nya ya ada sedikit lighting di sini beberapa kompanye objek ya oke kemudian saya coba run saya tunjukkan dulu oke klik kanannya ini bisa berjalan ya WA SD maju kiri kanan atas bawah pakai key E key key untuk turun E untuk naik WA SD itu maju mundur sambil klik kanannya ditahan ya oke oke kemudian saya stop belum ada karakter juga di sini nah kalau diperhatikan bahwa ini ada lightningnya di direksinya light ya ini tekan I saya rotate nah ini pencahayaannya ya oke ini juga pencahayaannya kalau saya putar dia jadi gelap ya kalau saya turunkan dia jadi terang ya tinggal diatur saja rotate mau di buat bagaimana oke saya undo saja kemudian kalau lihat di sini komponenya main kamera sedang menghadap sini kalau kita putar ya sedang menghadap sana ya ini adalah tampilan yang di layar bisa lihat di bagian sini main kamera kemudian ada juga post process volume ya kemudian ada beberapa sample project ini kalau saya hide hilang semua ya oke ops oke ini komponennya sudah pada jadi semua ini ada apa semacam objek untuk penerangan ya disini di dalam props ini ada harusnya ada komponen lighting juga saya dilihat di sini nah ini light ya light bulb ya ops ini oh iya ini komponen-komponen spotlight ya ini ini spotlight ya bisa dimatikan nanti oke pada sesi ini saya tidak akan membahas lebih dalam untuk sample project ini saya akan coba buat scene disini sini ada sample scene yaitu yang ini saya akan coba buat scene baru caranya adalah klik kanan create scene atau bisa juga dengan dari menu yang paling atas menu bar klik file kemudian pilih new scene oke udah hilang kenapa hilang karena yang tadi memang sudah tersif yang tadi kan sample scene sekarang ketika saya buat new scene maka tulisannya jadi untitled artinya ini belum tersimpan oke kalau gitu saya simpan dulu tinggal tekan ctrl s atau tekan file shift yang harusnya untitled ini harus kita shift sehingga berubah nama ini saya mau simpan di folder scene ini nama project kita asset scene disini saya misalnya beri nama scene 1 saya save oke ini scene 1 ini sample scene oke berbeda ya ini scene 1 ini jadi di dalam game itu sebetulnya yang dimainkan adalah scene scene jadi misalnya ketika di level 1 ini level 1 di permainan game level 1 ini sudah selesai maka dia pindah pindah ke scene 2 atau scene 1 dari sample scene pindah ke scene 1 nanti dari scene 1 pindah ke scene loading scene level 1 scene level 2 scene level 3 jadi berpindah scene kalau bicara tentang aplikasi berpindah form atau berpindah activity atau pindah halaman kalau di unity kita bicara game itu berpindah scene 1 ke scene yang lain berpindah jadi sebetulnya game ini bisa kita buat banyak-banyak scene ketika sedang level 1 scene nya berbeda kemudian juga loading juga bisa kita pisahkan scene nya scene loading scene splash screen dan lainnya bisa juga dipisahkan scene atau digabung jadi satu tapi lebih baik pisah-pisahkan saja biar lebih mudah dalam organisasi atau mengelola asetnya scene kalau begitu saya lanjut di bagian sini di bagian scene 1 saya akan coba buat objek 3D saya coba buat cube disini ini adalah objek cube kemudian ada key key itu untuk apa namanya memposisikan saja kemudian W untuk mengubah transform position dari sumbu X,Y,Z kemudian E untuk rotate rotate untuk posisi X,Y,Z kemudian R untuk scaling besar kecil kemudian T Biasa dalam mode pain mode plan bisa kita tarik di posisi apapun nanti kemudian Y Y lebih lengkap kalau tekan Y lebih lengkap ada semua posisi rotate scaling zoom in zoom out juga bisa kemudian yang satunya ini untuk yang menambah collider semacam bidang pembatas kemudian saya coba untuk satu-satu saya mau ubah ukurannya tekan R saja saya mau panjangin yang tadinya kubu sekarang berubah menjadi balok karena saya ubah ukurannya ini agak tipis oke oke kemudian saya juga bisa tambahkan satu lagi objek misalnya objeknya adalah klik kanan 3D objek pilih sphere ini bola saya bisa kecilkan ukurannya dan juga untuk yang cube ini sebetulnya saya bisa duplicate tekan ctrl D tekan W geser geser gitu oke kemudian saya coba klik play apa yang terjadi oke ya hasilnya begini gak bisa gerak-gerakin oke nah kita lihat posisi kameranya main kamera main kamera sedang menghadap kemana sedang tampilannya seperti ini kalau mau menampilkan sesuatu berarti harus diubah dulu posisinya misalnya mau memposisikan bolanya kelihatan berarti saya harus majukan dulu kemudian baru saya putar putarnya rotate nya mungkin 90 derajat atau 180 derajat ya begitu kemudian saya tarik mundur turun ke bawah nah ini kelihatan ya tapi gelap berarti direksion light nya ini gak begitu terang ya oke saya rotate kan dulu saya putar arah arah penerangannya saya putar oke nah itu udah kelihatan tuh ya kamera udah jelas udah cukup jelas juga ini oke kelihatan ya saya heran harusnya nampak ya ini nampak atau mungkin terlalu ini kali rendah saya putar sedikit kesitu oke ya ini kelihatan ya membatas cube nya oke kemudian saya juga bisa memberikan nama misalnya ini saya klik saja satu kali atau tekan klik satu tekan F2 misalnya namanya adalah cube 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 1 terus yang ini namanya cube 2 ya cube 2 oke saya dekatkan saja cube 1 cube 2 kemudian juga saya bisa memberikan sebuah objek gabungan misalnya disini saya klik kanan kemudian saya pilih apa namanya 3D objek kapsul ya saya buat sebuah kapsul misalnya seperti ini kurang lebih kemudian di dalam kapsulnya ini saya mau buat lagi klik kanan pilih create 3D objek pilih cube ya di dalamnya ada cube nah jadi begini lihat ini ada dua objek tapi tidak terpisah melainkan tergabung jadi satu yaitu cube merupakan anak dari kapsul atau bisa dibilang kapsul adalah parent nya cube atau cube adalah child dari capsule jadi ketika saya klik capsule saya ubah maka cube juga ikut berpindah kalau cube saya tarik tidak berpindah maksudnya berpindah tapi kapsul yang parent tidak berpindah kalau begitu ini saya coba ubah dulu kurangnya misalnya saya mau buat bentuk agak sedikit berbeda misalnya ini untuk kepalan tangan anggaplah saya buat tipis ini saya buat agak sedikit maju misalnya saya buat tipis tapi saya buat panjang gitu ya misalnya saya buat agak sedikit seperti ini saya buat bagian lengan ya saya ketonjol lengan sedikit anggap saja ini untuk lengan di si objek kayak kurang keluar sedikit maju sedikit mundur oke kurang lebih seperti itu nah seperti ini oke mungkin terlalu panjang ya nah ini saya bisa pindah-pindahkan ya saya kesini oke kemudian saya bisa duplicate mungkin saya beri nama dulu misalnya namanya adalah enemy ya kemudian yang ini mungkin namanya bukan keep mungkin weapon yang ada di tangannya weapon oke weapon 1 weapon 2 nanti atau mungkin bisa tambahkan lagi ya tapi sementara ini dulu enemy ini kalau dilihat ini adalah gabungan dari beberapa objek ya 3D objek dan ini bisa kita duplicate tekan ctrl D saja kemudian tekan way seperti ini banyak oke enemy enemy 1 oke nanti ada juga oke kurang lebih seperti ini nah objek 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 yang ada di sini sebenarnya kan sudah kita buat sedemikian rupa kalau sewaktu waktu kita punya scene baru ya dan kita mau buat ini ya kita tidak perlu lagi mendesain buat game objek nambahin cube di sebelah kiri atau sebelah kanan kapsul ya supaya bisa menjadi weapon ya itu tidak perlu lagi ya kita bisa buat sebuah objek yang bisa digunakan kembali atau reusable oke kalau gitu saya simpan dulu tekan ctrl s ya simpan scene ya kemudian saya coba buat scene baru klik kanan create scene ya namanya adalah scene 2 enter belum berganti kecuali saya klik 2 kali scene 2 oke nah ini scene 1 ini scene 2 gimana caranya kalau kita mau buat objek lagi yang mirip seperti yang ada di scene 1 seperti ini ya nah ini agak cukup sulit ya kalau kita mau klik kanan lagi 3D object kemudian kapsul ya agak sedikit menghabiskan waktu ya nah caranya adalah klik 2 kali ops ini saya tekan shift saja ini sudah sudah klik 2 kali di scene 1 kemudian enemy enemy ini mau kita jadikan sebuah objek yang bisa kita gunakan kembali untuk objek di scene 2 scene 3 atau scene lainnya artinya sifatnya adalah reusable objek yang reusable ini disebut sebagai prefab oke kalau gitu mungkin saya klik asset mungkin saya buat folder ya klik kanan create folder saya beri nama prefab prefabs ya oke supaya lebih tertata saja jadi ada foldernya khusus ya khusus untuk prefab saya buat folder kemudian enemy ini saya tinggal drag and drop tarik lepas ke sini nah sudah jadi ternyata objek ini adalah enemy perhatikan berubah icon yang tadinya icon kubus biasa ini ada warna birunya artinya ini adalah penanda bahwa ini adalah prefab ya prefab dan juga ini namanya tadi enemy.prefab sudah jadi oke nah saya save ya ops sedikit problem tapi ops sebentar saya buka kembali dulu ya oke ini sudah saya buka kembali tadi agak sedikit problem karena prefab saya langsung mode edit dan mode buka jadi stop working jadi ini prefab saya bisa klik dua kali ini mode edit beda ini bukan mode scene tapi mode edit dari prefab yang saya klik dua kali saya back kembali ke scene jadi prefab ini bisa kita edit ya oke misalnya sebenarnya ini agak kurang naik saya naik sorry yang weapon agak kurang naik saya naikin seperti ini atau saya turunin seperti ini kemudian saya take back oke kemudian ke dua kali lagi ya tersave ya langsung tersave saya tinggal drag and drop lagi ke sini oke tinggal drag and drop lagi di sini ya saya tekan save ini enemy 2 oke saya save kemudian saya klik dua kali di asset kemudian scene scene 2 nah misalnya scene 2 ini misalnya ini kan kapsul biasa nih saya mau nambahkan prefab yang tadi tinggal drag and drop saja ke sini nah drag and drop ya perhatikan juga ini warnanya biru artinya ini objek dari prefab yang sudah kita masukkan oke mau nambahin lagi tinggal masukin aja banyak-banyak jadi kalau kalian udah ngebuat fix desainnya ini dan objek ini bakal akan digunakan lagi di scene scene berikutnya buatkan saja jadikan dia prefab oke cukup mungkin ini ya dan juga saya coba play oke ya tampaknya gak kelihatan kita akan coba ubah kameranya lebih dekatkan dengan objek oke oke seperti ini ini juga harus dibiasakan ya oke kurang lebih seperti ini oke play oke tampil ya oke nah kemudian mungkin sedikit sedikit saja ini saya coba beri material disini ya material mungkin saya bisa beri warna ya oops mungkin materialnya saya buat satu lagi klik kanan create saya pilih material materialnya mungkin saya beri warna yellow ya warna kuning kemudian disini di bagian albedo di base mapnya mungkin saya beri warna seperti ini atau sebenarnya ini saya kosongkan dulu mungkin normal mapnya oh ya sama saja sih saya beri warna kuning ya saya beri warna kuning kemudian saya berikan untuk setiap objek oke ini warna objeknya jadi warna kuning ya misalnya mau saya mau buat warna yang lain saya klik kanan create material kemudian saya beri warna misalnya blue ya kemudian di bagian sini warnanya saya cari warna biru ya biru kemudian saya mau drag lagi ke sini oke pastikan kalau mau bergantikan menggantikan warna yang berbeda lebih baik buat baru jangan ganti ini kalau ganti ini maka kena semua yang berkaitan dengan ini kalau ngubah ini otomatis ini berubah kenapa karena objek ini sorry objek ini materialnya menggunakan yang yellow ya jadi kalau mau ubah warna lebih baik create ulang material buat baru namanya misalnya green green kemudian base map nya ubah warna hijau kemudian kalau mau ubah tinggal try and drop ya begini atau drag and drop kesini juga bisa ya oh sorry enemy berapa tadi 2 2 ini jika enemy 2 drop atau warna biru ya bisa diganti-ganti seperti itu ini warna ini oke oke kurang lebih seperti itu ya perhatikan materialnya ini sederinya bentuknya adalah bukan standar tapi adalah universal render pipeline ya mengikuti template template kita kan universal render pipeline kalau mau ubah base map nya juga bisa nih ada beberapa sampel misalnya pakai yang ini ya ya agak sedikit lebih bercorak ya ya ini sebetulnya pola-pola ini sudah ada tinggal kita gunakan saja ya oke bisa saja dibuat sendiri ya bisa gunakan photoshop nanti kalau mau buat sendiri oke oke kurang lebih seperti itu ya kemudian juga prefab ini bisa bersarang jadi di dalam prefab ada objek-objek yang lain jadi ya oke kurang lebih seperti itu oke kemudian kalau memang mau mengubah misalnya seperti ini ya ini objek prefab saya mau ubah kemudian disini prefab ya misalnya yang ini saya mau sedikit update prefab tinggal drag and drop timpah saja nah ini langsung berubah ya langsung update yang tadi kalau misalnya mau update yang ini saya timpah saja prefab jadi setiap waktu nanti langsung berubah tapi ini jadi masalah dia ikut berubah juga karena dia mengikuti source sumber original prefab yang ini oke oke nah kemudian misalnya saya mau buat prefab baru ini kan saya sudah terlanjur update prefab ini karena ini update ini juga berubah karena ini sumber tetap dari sini nah kemudian yang ini misalnya ini saya mau jadikan prefab baru ya saya tinggal drag and drop disini oke karena ini ada ke detect prefab dia bakal muncul dialog permintaan seperti ini apakah mau menimpa dengan prefab yang lama atau buat varian saja saya klik aja prefab varian oke ya ini varian oke jadi yang dimaksud dengan varian ini adalah dia ini tetap base-nya adalah original ini tapi ada sedikit perubahan saja jadi tidak banyak memakan resource memory ya karena pada dasarnya ini bukan suatu objek baru tapi melainkan objek yang dimodifikasi dari prefab prefab yang lama prefab yang original ini hanya berubahan warna saja ya oke bisa dilihat disini pasal pada saat saya klik enemy pilihannya sih cuma ada open prefab ya sisanya ini seperti ini bentuk inspektor tapi kalau enemy varian ada base-nya perhatikan ini ini bener-bener original prefab kalau ini bukan original prefab tapi dia varian dan prefab liatnya disini ada base artinya dia masih mengacu pada prefab enemy yang ini ya oke kurang lebih seperti itu penjelasan antara original prefab sama varian prefab ini saya bisa beri nama green enemy oke oke mungkin itu saja ya oke simpannya tetap sama tinggal file shift atau tekan ctrl s sekian dari saya untuk penjelasan mengenai penggunaan kamera kemudian juga pengaturan beberapa game objek pembuatan prefab sampai kepada pembuatan varian prefab varian juga dan juga cara menyimpan scene dan juga penggunaan beberapa material untuk pewarnaan game objek oke sampai disini dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati